Greetings Traveler, my name is Adreza, bringing you another Genshin Impact video Oke, untuk video kali ini, gue bakal kasih kalian first impression gue terhadap karakter yang baru rilis, Ganyu, karakter bintang 5 Yang memiliki elemen cryo, oke Kita coba dulu aja trialnya Gameplaynya mirip-mirip kayak Ember ini Kayak cryo Ember lah Skill E-nya ngetown enemy Charge attack-nya yang diandalin Oke Dan untuk ultinya juga area, sama kayak Ember, cuman area-nya lebih OP, lebih luas, sama damage-nya lebih kenceng Oke Sama kalau kalian lihat juga Setiap kali Ganyu nge-charge attack, ada dua fase Di fase yang kedua Setiap kali charge attack, ada Damage tambahan Damage Ledakan Semacam kayak ledakan cryo gitu lagi Oke, terus kita lanjut Untuk breakdown karakter Ganyu Di trial ini Ganyu-nya level 80 Punya max HP 17669 Attack-nya 14606 Defense-nya 556 Terminal Mastery 34 Max stamina, oke Dan crit rate-nya ada 50% Crit damage 101% Untuk cryo debit bonus, 0 ya Karena disini artifact-nya default Pake Braveheart Dan juga senjatanya Fafenus Warbow Sekarang kita bahas dulu tentang talent Ganyu Untuk basic attack Ganyu Ganyu perform up to 6 consecutive shots with a bow Jadi 6 basic attack, oke Untuk charge attack-nya Ada dua level Disini Charge level 1 Mengakibatkan cryo damage Sesuai dengan elemen Ganyu Dan untuk charge level 2-nya Ketika Ganyu melakukan charge attack Bakalan ada Additional AoE cryo damage Namanya The Frostlight Aero Blossoms Yang kayak Ledakan-ledakan cryo gitu Yang tadi Sudah diperlihatkan, oke Lanjut attack, oke Ada Dan Untuk skill A-nya Ganyu Leaving a single ice lotus behind Ganyu dashes backwards Shining all Impurity and dealing AoE cryo damage Jadi Skill A-nya Ganyu tuh Mirip kayak Ember Cuman disini ada Tambahan Ganyu bakal ngedash ke belakang Setelah melakukan skill A-nya Dan Untuk ice lotus Yang Disummon oleh Ganyu ketika Menggunakan elemental skill-nya Ice lotus tersebut bakal Nge-tounce Enemy Yang berada di sekitar Ice lotus tersebut Attracting them to attack it Oke Dan Endurance dari si ice lotus tersebut Nge-scale Based on Ganyu's Max HP Jadi berdasarkan Darahnya si Ganyu Oke Bukan base HP Tapi HP Cara keseluruhan Bisa Bisa Nambah Gara-gara Artifact Dan lain-lainnya Oke Blooms Profusely When destroyed Once its duration ends Dealing AOA cryo damage Oke Jadi nge-nyebabin Damage cryo AOA-nya Oke Sika meledak si ice lotus-nya Dan untuk skill ulti-nya Ganyu Atau skill Q Elemental burst-nya Coalysis atmosferic frost and snow To summon a sacred cryo pearl That exorcises evil Oke During its ability duration The sacred cryo pearl Will continuously rain down shards of ice Striking opponents with an AOE And dealing cryo damage Jadi Ketika nge-cash Ultinya Ganyu Ganyu bakal ngeluarin kayak Cryo pearl gitu Ke atas Dan Bakal nyebabin kayak hujan es gitu Di sekitaran Area Dimana Ganyu Ngelakukan Atau nge Ngeluarin Si cryo Pearl tersebut Oke Jadi kayak Hujan-hujan es yang ada di domain Domain talent Di tempat-tempat domain talent tuh Suka ada kayak hujan-hujan es kan Nah Kurang lebih seperti kayak gitu oke Dan untuk Pasif talent-nya After firing a frost light Frost light arrow The crit rate of subsequent frost light arrows And their resulting bloom effect Is increased By 20% For 5 seconds Jadi setelah Nge-charge attack yang kedua Yang Nyebabkan Ledakan Ledakan cryo gitu Crit rate dari Damage yang disebabkan oleh frost light arrow Atau ledakan-ledakan yang disebabkan oleh Charge attack level 2 Bakal nambah sebanyak 20% Untuk 5 detik Oke nice Lanjut ke talent selanjutnya Harmony between heaven and earth Calestial showers Grants 20% Cryo damage bonus To active party members In the AOA Jadi Ketika ada party member Yang Berada di Sekitaran lingkaran Dari ulti Ganyu Atau Elemental bonusnya Ganyu Mereka bakal dapet Adisional 20% Cryo damage bonus Jadi Buat Chongyun Keiya Atau Kiki Diona Bisa Nambahin Cryo damage bonus mereka Ini cocok banget Kalau disatuin Sama si Chongyun Karena Chongyun Juga Bakal nge-deal Cryo damage Ketika Si Chongyun Telah Nge-cast Skill E-nya Elemental skill-nya Dan untuk pasif yang terakhir Revenge 15% Of the Oars Used when crafting Bow type weapon Jadi setelah Nge-craft Prototype Atau Kompon Bow Kalau pake si Ganyu Bakal ada Revenge Oars Oke Gak terlalu Ngaruh sih Cuman Lumayan Oke Untuk konstelasinya Kita bahas Konstelasinya sebentar Konstelasi pertama Ganyu Diserang si Cryo resistancenya Aba 15% Jadi kalau Setelah Si musuh Kena Frostflake Arrow Atau Frostflake Arrow Bloom-nya Silih ledakannya Musuhnya bakal Nerima Damage Banyak lah Pokoknya Kalau diserang Pake cryo Damage lagi A hit Regenerate To energy For Ganyu Dapat additional Energy Energy recharge Buat Nge-fill In Atau Ngesi Si Ultinya Terus elemental burstnya This effect Can only occur Once per charge Level 2 Frostflake Arrow Regardless If Frostflake Arrow Itself Or It belum Hit the target Jadi Efek ini Bakal jalan Ketika Ganyu Sudah Melakukan Charge attack Level 2 Untuk Konstelasinya Level 2 Konstelasinya Keduanya Trail of the killing Which is Skill E Ganyu Elemental skillnya Gans One additional charge Jadi Bisa ngeluarin 2 Ice Lotus Oke Mirip-mirip Pember Oke Dan untuk Konstelasin level 3 Nambahin Level Untuk Ultinya Untuk Konstelasin level 4 Untuk Oke Jadi Kalau Untuk Konstelasin 4 Ganyu Ketika Ganyu Nge-case Skill Ultinya Atau Elemental Burstnya Untuk Musuh-musuh Yang Berada Di sekitar Area Dari Ultinya Ganyu Atau Elemental Burstnya Mereka Bakal Dapet Debuff Untuk Apa ya Terkena Damage Lebih Sakit lah Jadi Increase Damage Takennya Nambah Sebanyak 5% Dan Setiap 3 detik Bakal Nambah Terus 5% Sampai Maksimumnya 25% Jadi Semakin Lama Musuh Berada Di sekitaran Area Ulti Dari Ganyu Semakin Lemah Mereka Untuk Konstelasin level 5 Ganyu Increase Level Of Trail Of The Killian By 3 Ini Skill E Ganyu Dinaik Levelnya 3 Dan Untuk Konstelasin Terakhir Ini OP Menurut Using Try Of The Killian Causes The Next Frostflake Arrow Shot Within 30 Second To Not Require Charging Jadi Setelah Nge-caste Skill E Skill Elemental Skill Ganyu Untuk 30 detik Kedepan Ganyu Tidak Perlu Menunggu Untuk Charge Attack Jadi Ketika Nge-aim Dia Itu Auto Charge Attack Tinggal Spam Spam Mungkin Ya Karena Gue Belum Gak Punya Konselasin Six Dan Bisa Dites Juga Tapi Hipotesis Dari Gua Itu Kayak Gitu Ini OP Untuk Ganyu DPS Oke Untuk Overall Ganyu Karakternya Bisa Jadi DPS Bisa Jadi Support Bisa Jadi DPS Support Nah Gue Nge-rekomendasi Untuk Ganyu Mending Jadi Support Karena Untuk Jadi DPS Perlu Ini Untuk Free To Play Untuk Jadi DPS Perlu Apa Perlu Perlu Resources Yang Banyak Entah Itu Resources Dalam Game Atau Di Real Life Juga Atau Bisa Dibilang Money Untuk Weapon Recomendasi Untuk Ganyu Untuk Free To Play Kalian Bisa Pakai Prototype Crashing Yang Bisa Dicraft Di Blacksmith Dengan Substat Yang Attack Persen Dan Pasif Dari Senjatanya Itu Ketika Sudah Ngelakuin Atau Nge Charge Attack Dan Kepala Dari Bandit Dan Lain Lain Sebagainya Bakal Nambahin Movement Speed Itu Bisa Buat Ngehindarin Serangan Musuh Dan Lain Lain Oke Dan Untuk Senjata Yang Kedua Untuk Bintang Empat Ada Stringless Itu Untuk Support Karena Punya Substat Elemental Mastery Itu Bagus Banget Buat Elemental Reaction Sama Melt Oke Dan Untuk Weapon Selanjutnya Weapon Bintang 4 Yang Selanjutnya Ada Vavonius Atau Sacrificial Warbow Itu Untuk Build Support Juga Karena Punya Substat Energy Recharge Oke Energy Recharge Sangat Bagus Buat Ganyu Untuk Ngefill Atau Ngeisi Si Gauge Meter Dari Elemental Burstnya Ganyu Jadi Bisa Spam Ultinya Ganyu Atau Q Atau Elemental Burstnya Ganyu Terus Menerus Oke Dalam Waktu Yang Gak Terlalu Lama Dan Untuk Senjata Bintang 4 Yang Terakhir Ada The Fury Desken Hunt Itu Weapon Dari Battle Pass Ini Cocok Buat Buat Nge-build Ganyu Jadi DPS Karena Punya Substat Nya Crit Rate Dan Juga Pasif Dari Fury Desken Hunt Efek Buat Ngumpulin Atau Ngegroup In Musuh Dalam Area Yang Kecil Biar Gampang Untuk Nge-combo Atau Nge-burst Damage Ke Musuh Yang Banyak Dalam Area Yang Tidak Terlalu Luas Itu Bagus Banget Kalau Pengen Nge-jadiin DPS Dan Pengen Budget Yang Terlalu Mahal The Fury Desken Hunt Bisa Jadi Opsi Kalian Dan Untuk Senjata Bintang 5 Ada Skyward Harp Itu Buat DPS Of course Karena Punya Substat Crit Rate Dan Untuk Amos Baw Juga Bagus Untuk Senjata Bintang 5 Untuk DPS Karena Punya Selain Dari Base Stat Yang Tinggi Karena Itu Bintang 5 Senjata Bintang 5 Dan Pasif Dari Amos Baw Juga Buat Nguatin Charge Attack Ganyu Dan Amos Baw Pun Punya Substat Attack Percent Kita Move Aja Ke Artifak Oke Disini Gue Punya Beberapa Rekomenasi Ini Masih Gambaran Secara Kasar Masih First Impression Gue Terhadap Raktor Ganyu Yang Pertama Ada Set Untuk Optimize Si Ganyu Ini Dengan Set 2 Gladiator Dan 2 Icebreaker Gladiator 2 Set Bakal Nambahin Attack Dari Si Ganyu Sebanyak 18% Dan Untuk 2 Set Icebreaker Bakal Nambahin Ganyu Untuk Start Cryo Damage Bonus Sebanyak 15% Itu Sangat Lumayan Untuk Optimize Attack Si Ganyu Dan Untuk Main Start Untuk Jam Pasir Kalian Bisa Pake Attack 15% Untuk Glass Bisa Cryo Damage Bonus Dan Untuk Helm Kalian Bisa Pake Critical Damage Atau Critical Rate Itu Optional Kalau Kalian Punya Crit Rate Yang Bagus Dari Substack Atau Dari Weapon Helm Pake Critical Damage Dan Kalau Kalian Punya Weapon Substack Critical Damage Atau Di Artifak Kalian Kalian Punya Critical Damage Bagus Kalian Pake Helm Dengan Main Start Min Max Min Max Disitu Aja Untuk Set Yang Kedua Yaitu Empat Set Atau Full Set Dari Wanderous Troop Ini Mirip Mirip Build Ember Si Karena Dari Dua Set Si Wanderous Troop Bakal Nambahin Elemental Mastery Dan Untuk Set Full Set Bakal Nambahin Charge Attack Disitu Playstyle Ganyu Charge Attack Mirip Kayak Ember Jadi Bisa Dibilang Itu Cryo Ember Untuk Untuk Substat Nya Atau Untuk Main Start Nya Dari Artifact Ini Cisjam Pasir Kalian Bisa Pake Attack Percent Atau Elemental Mastery Itu Optional Kalian Mau Playstyle Seperti Bagaimana Jadi Support Atau Semi DPS Disini Dan Untuk Jelas Cangkir Atau Cangkir Dari Artifact Otomatis Pilih Cryo Demik Bonus Untuk Helam Antara Critical Demik Atau Critical Untuk Set Yang Selanjutnya Set Yang Ketiga Ada Full Set Nobles Set Ini Buat Kalian Yang Pengen Build Ganyu Sebagai Full Support Karena Dengan Dua Set Nobles Ulti Ganyu Bakal Dinaikin Si Damage Atau Elemental Burst Ganyu Bakal Dinaikin Damage Dan Untuk Full Set Set Setelah Ganyu Ne Ulti Atau Melakuin Elemental Burst Maka Semua Party Member Yang Kalian Bawa Bakal Ke Boost Up Si Attack Ini Untuk Full Support Ganyu Untuk Main Start Untuk Jam Pasir Untuk Pake Energy Recharge Oke Wajib Karena Dengan Energy Recharge Ulti Si Ganyu Bakal Nambah Secara Cepet Jadi Kalian Bisa Ngespam Ultinya Dalam Jangka Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Untuk Si Gelas Nya Atau Cangkir Nya Kalian Bisa Pake Cryo Demage Bonus Karena Ganyu Elemental Nya Cryo Dan Untuk Helm Antara Crit Demage Atau Crit Rate Terus Untuk Set Selanjutnya Ada Dua Set Ice Breaker Dan Dua Set Nobles Ini Buat Nge Utilize Si Q Atau Elemental Bersenya Ganyu Dengan Dua Set Ice Breaker Ganyu Bakal Dapet Cryo Demage Bonus 15% Oke Dan Dengan Dua Set Nobles Ulti Ganyu Atau Elemental Bersenya Ganyu Bakal Naik Juga Demage Untuk Main Start Jam Pasir Bisa Pake Energy Recharge Buat Nge Cepetin Gauge Bar Ulti Ganyu Dan Glass Nya Cryo Demage Bonus Terus Untuk Helm Nya Crate Demage Atau Crit Rate Optional Terus Ada Set Selanjutnya Ada Dua Exile Dan Dua Noblesse Untuk Support Oke Disini Fokusnya Ganyu Harus Naikin Energy Recharge Untuk Nge Cache Ultinya Oke Fokusnya Di Nge Cache Ultinya Oke Sebagai Support Sisanya Biar Diselesaikan Sama Team Parti Member Yang Lain Atau DPS Yang Lain Untuk Enelmet Reaction Dari Cryo Yang Disebabkan Oleh Si Ulti Ganyu Oke Seperti Itu Dan Untuk Main Stat Di Artifact Ini Jam Pasir Pake Energy Recharge Glass Cryo Damage Bonus Helmnya Isisual Critical Amic Atau Critical Rate Oke Dan Yang Terakhir Ini Build Untuk Ganyu DPS Disini Bisa Dipake Full Set Icebreaker Trader Oke Si Jump Pasir Nya Bisa Jam Pasir Nya Wajib Attack Percent Kalau DPS Oke Wajib Glass Nya Bisa Pake Cryo Damage Bonus Dan Untuk Helm Critical Damage Atau Critical Rate Jadi Di 4 Set Ini 4 Set Dari Icebreaker Ini Untuk 2 Set Ganyu Dapat 15% Cryo Damage Bonus Terus Untuk Full Set Bakal Nambah Crit Rate Oke Bakal Nambahin Crit Rate Ketika Ganyu Nyerang Musuh Yang Terkena Cryo Debuff Dan Bakal Nambahin Lagi Si Critical Rate Ketika Ganyu Nyerang Musuh Yang Frozen Which Is Musuh Yang Terkena Hydro Elemen Terus Dikasih Cryo Jadi Frozen Dan Untuk Teammate Yang Cocok Untuk Ganyu Disini Bisa Dipair Dengan Deluxe Untuk Reaction Melt Disini Ganyunya Jadi Support Si Deluxe Yang Jadi DPS Jadi Fokusin Di Elemental Mastery Buat Reaction Atau Trigger Si Melt Itu Damagenya Makin Tinggi Terus Bisa Dipairin Juga Sama Tartaglia Atau Child Atau Shield Buat Reaction Frozen Tartaglia Setelah Ganyu Ganyu Case Ult Nya Atau Elemental Burst Nya Terus Kalian Bisa Change Atau Switch Karakter Kalian Ke Tartaglia Buat Nge Active Elemental Skill Serang Serang Musuh Buat Nyebab Frozen Oke Karena Skill Elemental Skill Tartaglia Yang Switch Stance Basic Attack Dari Panah Atau Bow Jadi Double Dagger Hydro Double Dagger Musuh Jadi Hydro Sementara Ulti Ganyu Nyebabin Cryo Jadi Bakal Jadi Frozen Musuh Oke Disini Ganyu Jadi Support Oke Nah Untuk Team Selanjutnya Kalian Bisa Pake Barbara Untuk Free To Play Atau Kalian Hoki Beruntung Dapat Mona Kalian Bisa Jadikan Barbara Dan Mona Menjadi Support Ganyu Disini Ganyu Posisinya Jadi DPS Kalian Bisa Cast Ulti Atau Skillnya Mona Atau Skillnya Barbara Bisa Juga Pake Basic Attack Barbara Atau Mona Buat Debuff Musuh Menjadi Terkena Hydro Sisanya Tinggal Ganyu Aja Yang Nyerang Buat Debuff Cryo Jadi Frozen Terus Dengan Set Artifact 4 Set Icebreaker Si Efek Dari Penambahan Create rate Bakalan Jalan Oke Terus Optional Yang Terakhir Untuk Ultimate Dari Si Ganyu Ini Kalian Bisa Gunakan Razor Atau Visual Oke Sebagai DPS Disini Ganyunya Jadi Support Oke Setelah Ganyu Melakukan Elemental Burst Atau Ultinya Terus Kalian Tinggal Swap Aja Sama Razor Pake Susano O Yaitu Ulti Dari Razor Atau Elemental Burst Razor Atau Nge Skill E Atau Elemental Skill Si Visual Abis Itu Which Is Bakal Nurunin Physical Damage Resistance Nya Musuh Oke Pake Razor Mantep Karena Razor Punya Kahlian Atau Punya Speciality Nya Di Physical Damage Dealer Oke Oke Mungkin Cukup Sekian Pembahasan Tentang Karakter Ganyu Atau Impresi Gua Terhadap Karakter Ganyu Bintang Lima Yang Baru Ini Dengan Elemen Cryo Apakah Kalian Harus Pull Dia Atau Nggak Menurut Gua Sebagai Free To Play Semi Free To Play Gua Beli Battle Pass Tuang Kalian Bisa Consideration Lagilah Kalian Butuhnya Apa Di Team Kalian Kalian Butuh DPS Butuh Support Atau Butuh Waifu Oke Kalau Kalian Butuh Waifu Kalian Ya Tinggal Gacha Sih Kalau Punya Duit Oke Kalau Kalian Butuh Support Oke Lah Ganyu Bisa Nge Support Bisa Jadi Support Yang Bagus Oke Karena Punya Elemen Cryo Yang Dimana Ketika Diteragger Sama Pyro Bakal Ngetrigger Element Reaction Melt Melt Itu Element Interaction Yang Paling Ope Di Genshin Impact Untuk Saat Ini Oke Kalian Boleh Pull Ganyu Karena Dari Playstyle Juga Gue Pikir Lumayan Oke Ganyu Lumayan Flexible Lumayan Gampang Digunain Oke Untuk Nge Cask Skill Dan Lain Lain Dan Untuk DPS Untuk Cari DPS Kalau Kalian Butuh DPS Gue Nggak Terlalu Saran Ganyu Sebagai DPS Karena Ganyu Kurang Menurut gue Kurang Untuk Pure DPS Karena Dari Skill Skillnya Kelihatan Kalau Ganyu Banyak Ngelibatin Area Yang Luas Kaya Dari Kultinya Atau Elemental Burst Itu Luas Banget Si Areanya Dan Untuk Skill E Nya Ngelibatin Area Di Situ Terus Untuk Charge Attack Yang Charge Level 2 Nyebabin Damage Area Juga Jadi Untuk DPS Agak Kurang Tapi Bisa Kalau Kalian Nge Build Yang Benar Jadi Ya Kalau Kalian Butuh Support Pull Aja Ganyu Kalau Kalian Butuh DPS Mending Tunggu Next Banner Oke Karena Gue Bakal Nungguin Next Banner Aja Alright Oke E E Udah Segitu Aja Dari Gue Jangan Lupa Like Comment Video Ini Dan Juga Di Subscribe Channel Gue Oke Thank you For Watching Thank you For Clicking This Video And Stay Safe And Stay Healthy And See You On The Next Video Easy Clap Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati